Jajaran unit reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara menangkap pelaku penyiraman bensin dan pembakaran yang menewaskan salah satu dari dua korban. Pelaku mengaku tindakannya itu dilatar belakangnya rasa kesal pada salah satu korban yang tak lain adalah mantan istrinya. Dua hari dicari pelaku penyiraman bensin dan pembakaran berinisial MR ini di pekuk polisi di rumah saudaranya di kawasan Telugong, Penjaringan Jakarta Utara, Jumat Pagi. Pria berusia 45 tahun itu mengaku nekat menyeram bensin dan membakar mantan istrinya dan seorang pria yang sedang bersama wanita itu lantaran kesal. Namun dia tak menjelaskan permasalahan yang memicu kekesalahannya pada wanita yang sudah didikahinya selama 16 tahun itu. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Penjaringan untuk mengungkap motif yang sebenarnya. Sebelumnya sepasang pria dan wanita disiram bensin dan dibakar hidup-hidup di kawasan jembatan Fajar Aladain, Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara. Korban pria tewas di lokasi kejadian sementara korban wanita yang merupakan mantan istri pelaku masih dirawat di rumah sakit. Arofa Subandi melaporkan dari Jakarta.